Beralih ke piala AFF U15, tim nasional muda Indonesia harus akui keunggulan tuan rumah Thailand 1-0. Walau bermain di babak kedua cukup berimbang, penyelesaian akhir yang lebih baik jadi pembeda. Kekalaan ini membuat Garuda Asia menempati posisi buncit di kelas men sementara grup A. Selanjutnya anak asu Fahri Husaini akan menghadapi Australia.